Intro Dalam acara perhentikan penurus Capon N. Kanas Kabupatenya Sutara Periode tahun 2019-2023 Tentu juga atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Kabupatenya Sutara Tak lupakan mengucapkan selamat Karate merupakan seni belan edit yang berasal dari Jepang Dan saat ini sudah mendunia dan dipertandingkan pada event-event olahraga internasional Mulai dari SEA Games, ASEAN Games, Kejuaraan Dunia dan Olimpiade Ada beberapa filosofi kehidupan yang terkandung dalam olahraga karate ini Di antaranya karate diawali dan diakhiri dengan memberi penghormatan Tidak ada serangan pertama dalam karate Dan alat membantu dalam penegakan kehadiran Kemudian mengontrol diri sebelum mengontrol diri orang lain Senang jasa siap membebaskan pikiran Kecelakaan yang terjadi akibat kecerobohan Karate seperti air mendidih Bila tidak dipanaskan ia akan dingin Karate juga mengandung nilai kejujuran Yang namanya Ki, Keberanian Yu dan Supam Santun Ray Sehingga menghasilkan atlet karate yang berjiwa sportif Seisir dan memiliki semangat tinggi Seiki baik melalui intensifikasi pembinaan dan latihan Maupun uji kemampuan melalui kejuara Pengurus di Kabupaten Yesus Utara Dan saya melihat ini adalah melakukan salah satu bagian Dari capong olahraga kita Dimana di Kabupaten Yesus Utara ini Telah dibentuh Komite Olahraga Nasional Indonesia KUNI Tentu dalam agenda-agenda KUNI ke depan Maka Karate ini Supaya dimasukkan salah satu event Event olahraga di daerah Yang harus terus dikembangkan Kita sudah tahu Bahwa setuah segala kondisi saat ini Banyak anak-anak kita Yang memang kalau tidak di maintenance dengan baik Banyak yang terjemus dalam hal-hal yang benar-benar Dengan melalui Karate ini Anak-anak kita tersebut dapat diarahkan Kemandirian ke depan Melalui Karate ini juga Dapat merupakan mindset Pola pikir sepengcantum dan etika Dari generasi-generasi muda Kita ke depan khususnya di Yesus Utara Bahwa Tungkat Estrifet Di Kabupaten Minnesota yang kita cikai Terletak di bunda Anak-anak kami sekalian Jadi anak-anak kami juga harus mempersiapkan diri Harus mempersiapkan diri dan sekarang Tuntuklah ilmu Setinggi-tingginya Tentu harapan kami Keberanan kami khususnya Atlet yang badan pada saat ini Harus dan bantu menghindarkan diri Dari hal-hal yang negatif Nah Koba saat ini Menjadi musuh pertama di Indonesia Coba kita bayangkan Saat ini tidak ada perang Tapi kalau generasi kita pada saat ini Mulai dari SMP, SMA, mahasiswa dan segala macamnya Terkontaminasi dengan narkoba Maka kita bisa bayangkan Bagaimana generasi 10, 30 tahun Bahasa Indonesia Tentu dalam hal ini Menyampaikan kepada anak-anak kami sekalian Karena saya memperhatikan ini Masih pelajar-pelajar semua SMP, mungkin ada SMA Harus mempersiapkan diri Menghindari diri dari hal-hal yang negatif Melalui karate ini Saya harus sampaikan tadi Anak-anak kami sekalian Dapat tumbuh dan berkembang Sesuai dengan Apa yang diharapkan Oleh bangsa dan negara Dan khususnya Diada kabupatennya sutera ini Dan terlebih-lebih Harapan Bapak, ibu, saudara-saudari sekalian Dan anak-anak kami sekalian Kedirian anak-anak kami sekalian Dalam organisasi Karate Yang terlingkup di dalam Seni belian dari ini Menjadi Surik teladan Di tengah-tengah masyarakat Bagaimana Memberikan hal-hal yang baik juga Karena kami melihat Anak-anak kami ini juga Adalah merupakan duta-duta Ya, duta-duta dari Anak-anak kabupatennya sutera Melalui cawan karate ini Mari kita memberikan Hal-hal yang positif Baik di tengah-tengah keluarga Di tengah-tengah kemasyarakatan Di tengah-tengah sekolah Dan lain sebagainya Jadi Dengan Penhentikan pengurus pada hari ini Kami berharap bahwa Keluarga ini dapat berkembang Di keempatan, saudara-saudara Saya pikir bahwa Banyak peminatnya lagi Mungkin hanya beberapa kecamatan ini Dan tuarakan kami dengan Sudah terlantik Sudah dilantik ke penurusan karakteri Niasutara ini Dapat Membuka Ya, membuka Cabang atau perwakilan Cabang-cabangnya Di Sebelas kecamatan Yang ada di Kabupaten Niasutara Untuk itu kami mencapai selamat Kepada semua pengurus Semoga Dapat Melaksanakan Dan menumbangkan Karakter ini Di Kabupaten Niasutara Saya selalu Menyambut baik Bahwa Niasutara Semakin banyak Organisasi yang positif Di berbagai bidang Sehingga dapat Mewadai talenta Dan segala potensi Masyarakat Untuk menciptakan Karya dan kerja strategis Demi pembangunan Niasutara Dengan masyarakatnya Yang lebih produktif Hidup memberi Dampak Dan menciptakan prestasi Kedepang Cita-cita inilah Yang saya yakin Juga menjadi Visi pengurus Cawang Karatedo Niasutara Yang kemudian Diteruskan Kepada seluruh Pengurus Karatedo Di semua Pengurus nantik Adak darah Berjari lentik Pergi ke sawah Mengenang padik Selamat kepada Pengurus cabang Inkanas Yang baru Dilantik Tingkatkan semangat Untuk mengaping Jalan-jalan Kepang putih Inilah Memandang Di waktu pagi Siapa itu Yang berbaju putih Para atlet Inkarasi Bertanding Membangun Niasutara Jalan-jalan Yang berjalan Oh Jalan-jalan Terima kasih.